Luan melihat pemandangan erotis di depannya dan berdiri di sana dengan bingung, tidak dapat bereaksi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma yang samar, dan tubuh yang sempurna ditampilkan di depannya. Kabut tetap ada, tetapi tidak bisa menghalangi pemandangan musim semi yang penuh. Mata Luan tidak bergerak saat dia melihat. Sebaliknya, gadis itu menggertakkan giginya dan dengan cepat mengambil pakaian dari rak pakaian. Pakaian menutupi tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melemparkan pakaian lainnya langsung ke kepala Luan. Kenapa kamu tidak keluar? Gadis itu berkata dengan garang, tapi suaranya mengandung kecemasan seorang gadis. Pada saat ini, Luan tiba-tiba tersadar. Wajahnya memerah, dan dia bahkan tidak berani melepas pakaian di kepalanya. Dia berbalik dan berlari dengan liar, menutup pintu pada saat bersamaan. Dia tidak berhenti sampai tubuhnya membentur kursi. Hu, hu, Luan benar-benar panik. Matanya terbuka lebar, tetapi dia merasa itu sangat harum. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat melepaskan pakaian itu dari kepalanya. Namun, dia menyadari bahwa itu adalah celana dalam perempuan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengesampingkannya. Dia panik dan duduk di kursi. Wajahnya merah seperti tersiram air panas, dan bahkan sepertinya mengeluarkan uap. Dia menundukkan kepalanya dan duduk di sana dengan tangan bersilang. Di ruang tamu, Luan gelisah. Mendengar suara gemerisik dari kamar mandi, dia tahu bahwa gadis itu kemungkinan besar akan keluar. Dia hanya bisa menelan seteguk air liur, memikirkan bagaimana dia harus meminta maaf. Bang! Pintu dibuka, dan tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan melihat gadis itu berdiri di pintu kamar mandi, memelototinya. Meneguk, Luan menelan ludah lagi dan segera berdiri. Dia dengan cepat membungkus 90 derajat dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Maafkan aku, aku minta maaf. Fuyu, yang berdiri di depan pintu, berwarna merah dan putih. Dia mengabaikan permintaan maaf Luan dan menggertakkan giginya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Baru saja, dia baru saja selesai membasu tubuhnya di bak mandi. Saat dia keluar dan hendak menyeka tubuhnya, dia terlihat telanjang oleh orang ini. Belum lagi dia, siapa yang tidak marah jika ini terjadi pada mereka. Belum lagi orang ini meminta maaf, bahkan jika dia berlutut di depannya, dia tidak akan melepaskannya. Luan, yang membungkuh, berdiri tegak. Dia menatap gadis yang marah di depannya dengan rasa takut. Dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa dan berkata dengan cemas, Aku tahu, semuanya salahku. Jika Anda ingin memarahi saya atau memukul saya, saya bersedia menerimanya, selama Anda bisa menenangkan amarah Anda. Menenangkan, Fuyu berkata dengan gigi terkatup. Apakah kamu pikir aku bisa menenangkan amarahku dengan memukulmu? Tidak, tidak, Luan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau untuk melampiaskan amarahmu. Aku tidak akan melawan. Aku tidak pernah ingin melihatmu bagiku untuk melihatmu. Dia dari 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 dia. Namun, Luan terkejut saat mendengar ini, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Tapi dia dengan cepat berkata, baik, karena kamu tidak ingin melihatku, aku akan mencari guru laki-laki untuk pindah asrama. Setelah itu, Luan berbalik dan berlari keluar. Tapi lari ini membuat Fuyu kaget. Ubah apa? Fuyu berkata dengan muram. Guru itu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan membiarkanmu mengubahnya. Apakah Anda mencoba untuk mengabaikan saya? Tentu saja tidak, Luan berhenti dan berbalik untuk melihat gadis itu. Wajahnya menunjukkan senyum jelek dan berkata, jika aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan keluar dari sekolah dan tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, dia berbalik dan berlari keluar pintu, menghilang ke dalam malam. Kali ini, Fuyu yang berdiri di asrama, melihat sosok yang berlari semakin jauh. Dia tidak tahu kenapa, tapi pakaian rami longgar yang tidak pas dengannya membuat hatinya tergerak. Meskipun dia bukan anak dari keluarga miskin, dia tahu apa artinya masuk sekolah untuk menjadi guru surgawi. Orang ini terlihat lebih buruk daripada rata-rata anak dari keluarga miskin, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Atau mungkinkah ini adalah tindakan yang disengaja untuk dilihatnya? Putus sekolah juga baik, seseorang harus membayar harga untuk melakukan kesalahan. Untungnya, dia lari cepat, kalau tidak aku akan membunuhnya. Fuyu berpikir dengan marah. Di malam hari, Luan berlari kencang di sekolah. Saat ini, hanya ada sedikit orang di jalan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Untungnya, Luan ingat jalannya, tapi dia tidak yakin apakah gurunya masih ada di aula. Jika tidak, dia takut dia harus menemukan seseorang untuk bertanya. Nyatanya, Luan tahu bahwa guru laki-laki itu tidak akan setuju untuk pindah asrama. Di malam hari, guru mengucapkan kata-kata itu di depan semua siswa, jika dia menarik kembali kata-katanya, bukankah itu menamparkan wajahnya sendiri. Oleh karena itu, Luan tahu bahwa dia pasti akan putus sekolah. Hari ini, ketika dia berbicara dengan Gaudasan dan yang lainnya, dia tahu bahwa semua sekolah di kerajaan tengah malam menerima siswa pada hari yang sama, untuk mencegah beberapa orang bola bali antar sekolah yang berbeda. Dengan kata lain, jika dia putus sekolah, dia harus menunggu satu tahun lagi atau meninggalkan kerajaan tengah malam. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan akan membohongi dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Dia berpikir bahwa dia dapat mengubah nasibnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi akhir yang seperti itu. Tapi dia tidak menyesalinya. Orang tuanya mengajarinya bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, dia harus berdiri tegak dan menghadapinya dengan berani. Dia seharusnya tidak melalaikan tanggung jawabnya, dan dia tidak boleh bersembunyi. Akhirnya, sementara pikirannya menjadi liar, Luan datang ke Aula dari sebelumnya. Dia menemukan bahwa pintu Aula masih terbuka, dan masih ada cahaya yang keluar. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia dan cepat berlari masuk. Memasuki Aula, guru laki-laki itu masih di dalam. Dia melihatnya duduk di depan meja, melihat catatan yang ditulis oleh para siswa. Luan melihat ini, berpikir sejenak, dan mengetuk pintu. Ketuk, ketuk. Guru laki-laki mendengar suara itu dan mendongak, menata pemuda berpakaian linen yang berdiri di pintu di ujung Aula. Itu dia, guru laki-laki itu berpikir dalam hati, lalu mengerutkan kening dan dengan lantang berkata, Masuk. Luan mendengar ini dan masuk. Dia melewati Aula besar dan datang ke depan guru. Melihat wajah guru yang sedikit galak, dia tersenyum pahit dan berkata, Guru, apakah benar-benar tidak mungkin pindah asrama? Guru laki-laki memandang Luan. Jika itu orang lain, dia tidak akan ingat, tapi dia masih ingat lima pilar cahaya Luan. Selain itu, dia juga tahu bahwa orang yang tinggal bersama Luan adalah, gadis pilihan surga, Fuyu. Mungkinkah ada masalah di antara mereka berdua? Mengapa? Guru laki-laki itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas. Luan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir itu akan buruk bagi seorang gadis, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada, aku hanya tidak terbiasa tinggal di sini, jadi aku ingin pindah asrama. Tidak terbiasa tinggal di sini. Guru laki-laki itu mengangkat alisnya, menatap Luan dan dengan dingin berkata, Menurutku latar belakangmu tidak bagus. Mungkinkah tempat tinggalmu dulu lebih baik daripada asrama ini? Wajah Luan menegang, dan dia menundukkan kepalanya. Dulu, dia biasa tidur langsung di tanah. Paling-paling, dia akan tidur di atas lapisan rumput atau selembar kain. Bagaimana dia bisa memiliki kondisi yang baik seperti asrama ini? Aku bilang, kamu tidak bisa pindah asrama, jadi kamu tidak bisa pindah asrama. Jika Anda ingin pindah asrama, putus sekolah dan tinggal di rumah. Guru laki-laki sengaja berkata dengan keras, mencoba menakut-nakuti pemuda di depannya. Dia percaya diri dengan prestisnya. Lagi pula, di hati para siswa, dia dikenal sebagai Harimau Besar. Namun, di matanya yang heran, dia melihat Luan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, maaf guru, saya akan putus sekolah. Setelah mengatakan ini, Luan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu aula. Kali ini, giliran guru laki-laki yang tertegun. Melihat Luan pergi, dia juga sedikit bingung. Sebenarnya, pindah asrama bukanlah masalah besar. Hanya saja dia akan kehilangan muka jika dia mengatakannya dengan lantang. Namun, tidak banyak siswa dengan lima pilar cahaya. Hanya ada tiga dari mereka di seluruh sekolah. Jika Luan pergi, hanya akan ada dua yang tersisa. Melihat Luan keluar tanpa henti, guru laki-laki itu sedikit malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu alasan apa yang membuatnya tetap tinggal. Dia hanya bisa melihat dengan cemas saat Luan berjalan semakin jauh. Dengan baik, Luan melangkah keluar dari aula. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan dia merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Melihat langit berbintang di luar, serta gedung-gedung tinggi di sekolah, matanya menyipit, dan kakinya yang lain juga melangkah keluar. Pada saat ini, dia sepertinya melihat sosok di sudut matanya. Dia tanpa sadar menoleh ke kiri dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah gadis muda itu. 12. Di asrama, lampu terang menyala dengan tenang. Meski baru jam delapan malam, asrama di sekitarnya sepi. Kadang-kadang, akan ada ledakan tawa, yang sangat kontras dengan kesunyian di asrama. Luan dan Fuyu sedang duduk di kursi. Fuyu bersandar di sandaran kursi, rambutnya yang sedikit basah menutupi sandaran kursi. Tangannya disilangkan di depan dadanya, dan matanya menatap Luan dengan dingin. Luan, di sisi lain, mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan di atas kakinya. Tangannya disilangkan, dan kepalanya diturunkan, membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya. Tepat di luar aula, Luan agak terkejut dengan kedatangan Fuyu, tapi juga agak terkejut. Lagi pula, dia tidak ingin putus sekolah. Dia ingin mengubah nasibnya di sini. Setelah berkomunikasi dengan guru laki-laki, dia pergi. Apa yang membuat Luan terkejut adalah bahwa guru laki-laki, yang terlihat seperti iblis, sebenarnya tidak marah padanya karena mengingkari kata-katanya. Dalam perjalanan pulang, Luan terus meminta maaf, sementara Fuyu berjalan di depannya tanpa berkata apa-apa. Sampai di asrama, mereka berdua duduk. Setelah kembali ke asrama, Fuyu terus menatapnya. Dia merasa bersalah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Fuyu tenang. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menunggu penilaian pihak lain. Faktanya, Fuyu memang sangat marah. Ketika dia berada di klan, siapapun yang melihatnya harus berlutut dan menyapanya. Dia tidak pernah dirugikan sedikitpun. Namun, orang ini membuatnya merasa dirugikan dua kali dalam satu hari, dan bahkan melihat tubuh telanjangnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mencongkel mata Luan. Mengambil nafas dalam-dalam, Fuyu akhirnya bergerak. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dan dia bertanya, siapa namamu? Mendengar pihak lain berbicara, tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, namaku Luan. Bagaimana denganmu? Fuyu. Fuyu tidak ingin mengatakannya, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap menjawab. Kemudian wajahnya berubah, dan dia dengan dingin berkata, masalah malam ini, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku pasti akan membunuhmu. Tentu saja tidak, Luan terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jika saya mengatakan sesuatu, semoga langit menyambar saya dengan kilat. Melihat Luan bersumpah, wajah Fuyu sedikit meredah. Tapi ketika dia melihat Luan menatapnya, dia selalu merasa tubuhnya terlihat. Dia tidak bisa membantu, tetapi diam-diam menyimpan pakaiannya. Masalah hari ini di aula, aku sudah melihat semuanya. Luan terkejut, dan kemudian dia berpikir tentang bagaimana wanita muda di belakangnya pasti melihatnya dipermalukan berkali-kali di istana. Dia tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia berkata, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Melihat reaksi dan jawaban Luan, Fuyu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak marah. Mendengar kata-kata Luan, kata-kata Fuyu semakin dalam. Matanya dingin, dan dia berkata, aku belum pernah melihat pria yang tidak ambisius sepertimu. Ketika Luan mendengar ini, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin, hanya saja cara kita menghadapi sesuatu berbeda. Aku akan membalas dendam, tapi tidak sekarang. Bukankah ada kiasan untuk menanggung kesulitan? Jika aku pergi sekarang, aku hanya akan menjadi orang bodoh yang pemarah. Mendengar kata-kata ini, Fuyu sedikit terkejut. Tapi dia masih tidak bisa menerima tindakan, Luan hari ini. Jika dia yang dipermalukan di aula, dia pasti sudah memulai pembantaian dan membunuh semua orang itu. Fuyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Sepertinya ada hinaan dan teriakan dalam kebisingan itu, membuat Fuyu dan Luan terkejut. Mereka berdua saling memandang, lalu bangkit dan berjalan ke pintu. Luan membuka pintu dan melihat keluar. Dia menemukan sekelompok orang berkumpul di jalan. Sepertinya ada setidaknya 20 hingga 30 orang. Orang-orang dari asrama lain juga berdiri di pintu, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Brengsek, saya sudah cukup murah hati untuk mentolerir sampah seperti Anda di asrama yang sama. Apa salahnya memintamu mengambilkan kubaskom berisi air untuk membasuh kakiku? Aku menggunakanmu karena aku sangat memikirkanmu. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Hajar dia. Petik 2. Petik 2. Kali ini, Fuyu dan Luan mendengar hinaan itu, membuat keduanya mengerutkan kening. Tapi hal seperti ini terjadi setiap hari. Luan telah dipermalukan berkali-kali lebih buruk dari ini. Dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Namun, saat dia menoleh, dia tiba-tiba melihat bahwa yang dipukuli tidak lain adalah gaudasan, yang telah dia ajak mengobrol sepanjang hari. Dia tertegun. Kemudian, di bawah tatapan heran Fuyu, Luan bergegas keluar dan langsung menuju kerumunan. Apa yang sedang kamu lakukan? Luan bergegas ke kerumunan dan mendorong semua orang di depannya pergi. Karena mereka tidak siap, anak laki-laki yang lebih tinggi darinya didorong menjauh, membiarkan dia masuk ke dalam kerumunan. Saat ini, gaudasan sudah tergeletak di tanah, wajahnya penuh darah. Luan dengan cepat membantu gaudasan bangkit dari tanah dan berteriak dengan cemas, Dasan. Bagaimana kabarmu, Dasan? Saat ini, semangat Dasan agak terpencar. Matanya kosong, dan ada dua atau tiga titik darah di kepalanya. Meskipun Luan memeluknya, dia tidak menanggapi sama sekali. Kemunculan Luan yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang ini. Tetapi melihat bahwa orang yang menyerbu adalah sampah yang telah dipermalukan di depan umum, mereka mau tidak mau memandangnya dengan jijik. Tepat ketika orang-orang di sekitarnya maju selangkah dan hendak memukul Luan, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Berhenti, suara laki-laki yang ceria terdengar, menghentikan semua orang. Luan sudah membungku untuk mencegah mereka menyakiti Dasan. Dia sepenuhnya siap untuk dipukuli. Lagi pula, dia memiliki setidaknya tujuh hingga delapan tahun pengalaman di bidang ini. Tapi suara laki-laki yang tiba-tiba muncul memberinya rasa deja vu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang itu, dia terkejut. Ini benar-benar kamu, Zhou Chengkun menunduk dan menatap Luan yang sedang berbaring di tanah. Wajahnya menunjukkan senyum dingin, dan dia berkata dengan menakutkan, Kemarin, kamu membodohiku di depan begitu banyak teman. Aku takut tidak dapat menemukanmu. Aku tidak menyangka kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Luan terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang dia temui di tepi sungai kemarin. Ini akademi. Luan mengerutkan kening dan menatap Zhou Chengkun. Jangan bilang kamu berani kurang ajar di sini. Jadi bagaimana jika itu akademi? Zhou Chengkun perlahan berjongkok dan memainkan batu giok di tangannya. Dia memandang Luan dan berkata dengan mengejek, Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi selama aku tidak memukulmu sampai mati, akademi tidak akan peduli padaku. Luan mendengar ini dan kerutannya semakin dalam saat dia menatap Zhou Chengkun. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba keluar dari belakang kerumunan. Orang yang memimpin adalah gadis dari sungai kemarin, Chuling. Chengkun, ini sudah larut. Apa yang kamu lakukan di sini? Chuling berjalan ke tengah dan menatap Luan dan Dasan di tanah. Tidak ada simpati di matanya, seolah-olah dia sedang melihat dua binatang. Tidak ada apa-apa. Zhou Chengkun berdiri dan tersenyum pada Chuling seperti seorang pria terhormat. Dia berkata, hanya memberi pelajaran kepada dua orang rendahan. Cepat dan selesaikan ini. Ayo pergi ke Gunung Palsu dan bermain sebentar. Mereka sudah menunggu di sana. Suara Chuling terdengar tidak sabar saat dia mendesak. Mendengar semua orang ada di sana, Zhou Chengkun langsung tertarik. Dia dengan cepat berkata, Oke. Mengatakan ini, Zhou Chengkun berbalik dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, patahkan salah satu kakinya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mencibir. Tanpa ragu, mereka bergegas maju dan mulai meninju dan menendang Luan. Segera, rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya. Luan hanya bisa memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menekuk tubuhnya untuk menahan serangan. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Selain itu, mereka semua empat atau lima tahun lebih tua darinya. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan dengan cepat memukulinya hingga jatuh. Dalam prosesnya, Zhou Chengkun dan Chu Ling memandangi Luan yang dipukuli, mengobrol dan tertawa. Seolah-olah ini adalah hal yang agak menarik. Orang-orang di sekitar mereka juga menonton pertunjukan. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan mereka. Apa yang kalian semua lakukan? Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar, membuat semua orang ketakutan. Itu juga membuat semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Luan meringkuk di tanah dan berguling kesakitan. Dia mencengkeram tulang rusuk dan dadanya dan terengah-engah. Guru laki-laki mulai hari ini melangkah mendekat. Para siswa di kerumunan segera membuka jalan untuknya sampai dia mencapai pusat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap gaudasan, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan Luan, yang sedang berjuang kesakitan. Alisnya berkerut, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Siapa yang melakukan ini? Keluarlah sekarang. Dia meraung. Suaranya mengejutkan siswa di sekitarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka. Namun, satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah diam. 13. Nama guru laki-laki itu adalah Jianggang. Dia bertanggung jawab atas logistik siswa, jadi dia bertanggung jawab atas tugas asrama hari ini. Baru saja, dia telah selesai mengatur catatan asrama di aula dan bersiap untuk kembali ke asramanya sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia kebetulan melewati area asrama ini dan mendengar keributan di depannya, jadi dia berjalan mendekat. Melihat wajah gaudasan berlumuran darah dan mulut Luan berlumuran darah, Jianggang mengerutkan kening. Dia sangat marah. Berbicara, Siapa ini? Jianggang meraung marah lagi. Itu seperti guntur tiba-tiba di lingkungan yang sunyi dan mematikan. Semua orang sangat ketakutan sehingga tubuh mereka bergetar. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Zhou Chengkun adalah tuan muda dari Starfire Trade Union yang terkenal di Starfire City. Dia mengendalikan semua pelelangan dan sumber daya penting di Starfire City. Tidak peduli seberapa kuat bisnis lain, mereka tetap membutuhkan bantuan dari Starfire Trade Union. Tidak ada yang mau menyinggung Zhou Chengkun untuk dua orang miskin. Jianggang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Inilah mengapa dia mengalami kesulitan berurusan dengan ini. Tanpa siapapun untuk bersaksi, dia tidak bisa menghukum mereka. Dia hanya seorang guru. Dia membutuhkan bukti untuk semua yang dia lakukan. Guru Jiang, jangan marah. Zhou Chengkun berpikir sejenak dan berjalan sambil tersenyum. Tidak ada gunanya marah pada dua orang miskin. Juga, mereka pasti telah melakukan kesalahan sehingga seseorang ingin menghukum mereka. Kalau tidak, mengapa mereka mengalahkan mereka, bukan yang lain. Jianggang mendengar ini dan segera menoleh untuk melihat Zhou Chengkun. Dia mengerutkan kening dan matanya seperti burung nasar, menakuti Zhou Chengkun. Bagaimana mungkin Jianggang tidak tahu bahwa dalam pemukulan itu pasti Zhou Chengkun? Dia juga tahu putra siapa Zhou Chengkun. Baru hari ini, Starvirate Red Union telah mengirim seseorang untuk menemukannya melalui Akademi dan memintanya untuk merawat mereka. Meskipun Jianggang tidak peduli dengan Starvirate Red Union, Akademi harus peduli. Apalagi dia ingin menghadapinya, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mas, guru, tiba-tiba, suara lemah terdengar, mengejutkan Jianggang. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Orang-orang di sekitarnya juga menoleh dan melihat Luan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia memegang perutnya dan perlahan berdiri. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia memandang Jianggang dan berkata perlahan, Guru, saya akan memberitahu Anda siapa itu. Melihat ini, Zhou Chengkun tertegun. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangka anak ini bisa berdiri setelah dipukuli. Dia tidak bisa tidak berkata, Nak, saya menyarankan Anda untuk berbicara lebih sedikit untuk menghindari masalah. Diam, Jianggang tiba-tiba berteriak. Dia menatap Zhou Chengkun dan berkata, Zhou Chengkun, apakah kamu menghormatiku? Zhou Chengkun melihat bahwa Jianggang benar-benar marah, jadi dia harus tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Luan dengan tatapan mengancam di matanya. Luan tidak takut sedikitpun saat melihat mata itu. Sudut mulutnya bahkan meringkuk menjadi seringai. Dia berbalik dan menunjuk ke orang berpakaian biru di belakangnya. Dia. Kemudian, dia menunjuk ke orang di sampingnya dan berkata, Dia. 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 Sementara wajah Zhou Chengkun sangat marah, Luan menyebutkan nama sembilan orang berturut-turut. Dia tidak merindukan orang-orang yang baru saja menyerangnya. Setelah selesai, dia akhirnya berbalik dan menatap Zhou Chengkun dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Dan dia. Anda. Zhou Chengkun sangat marah sehingga dia hendak berteriak, tetapi dia diinterupsi oleh suara yang lebih keras. Diam. Teguran marah Jianggang membuat Zhou Chengkun takut untuk menutup mulutnya. Mata Jianggang melebar saat dia berteriak, Semua orang yang bernama Luan, Ikuti aku. Orang-orang itu melihat bahwa Jianggang seperti singa yang marah. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka hanya bisa perlahan bergerak dan mengikuti Jianggang. Hanya wajah Zhou Chengkun yang begitu murung hingga sepertinya bisa meneteskan air. Dia berbalik dan menatap Luan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu Luan, Kan. Masalah malam ini, Aku akan membuatmu berharap kau mati. Luan mengerutkan kening. Dia menyipitkan matanya pada ancaman Zhou Chengkun dan melihat orang-orang itu pergi. Setelah orang-orang itu pergi, Orang-orang di sekitarnya juga bubar. Saat ini, sekelompok orang berlari dari sudut. Itu adalah kelompok Li Dongxi. Cepat, cepat kirim saudara Dasan ke rumah sakit. Kata Li Dongxi. Dia dengan cepat membawa Dasan bersama yang lain. Kemudian dia berbalik dan menatap Luan. Dia dengan cemas bertanya, Kamu juga ikut denganku? Saya baik-baik saja. Luan menggertakkan giginya. Dia mencengkeram tulang rusuknya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kalian pergi. Li Dongxi melirik Luan dan menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain membawa Gao Daisan dan kabur. Luan melihat bahwa Li Dongxi dan yang lainnya telah pergi. Dia lega. Saat dia hendak berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya, dia dihentikan oleh sebuah suara. Luan. Luan terkejut. Dia berbalik dan menatap gadis cantik di depannya yang tidak bergerak. Kau sedikit menarik. Chu Ling menatap Luan. Dia tidak bisa membantu tetapi menilai dia dengan serius dan berkata, Apakah kamu ingin menjadi budaku? Aku dapat menjamin bahwa Zhou Chengkun tidak akan berani membalas dendam padamu. Budak. Melihat nada santai Chu Ling, Luan tahu bahwa putri keluarga kaya semacam ini terbiasa mengendalikan nasib orang lain. Dia memang khawatir Zhou Chengkun akan membalas dendam padanya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Luan menarik napas ringan, tapi itu menyebabkan rasa sakit di dadanya. Dia mengerutkan kening dan berkata. Setelah berbicara, Luan tidak lagi memperhatikan gadis itu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Chu Ling melihat bahwa Luan baru saja mengatakan beberapa patah kata padanya dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebingungan. Dulu, selalu pria yang menempel di tubuhnya. Bahkan Zhou Chengkun juga sama. Dia tidak menyangka bahwa pertama kali dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan seorang pria, hasilnya akan seperti ini. Berengsek! Chu Ling mengerutkan kening dan dengan marah berkata, Kalau begitu aku akan membiarkan Zhou Chengkun membunuhmu. Setelah berbicara, Chu Ling berbalik dan pergi. Luan secara alami tidak mendengar apa yang dikatakan Chu Ling. Bahkan, seluruh tubuhnya kesakitan. Dia merasa tulang rusuknya mungkin retak. Dia menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya saat dia berjalan kembali ke kamarnya. Ketika dia sampai di tangga kamarnya, dia menemukan Fuyu sedang bersandar di kusen pintu dan menatapnya. Luan mengungkapkan sebuah senyuman, tapi itu adalah senyuman yang sangat jelek. Pistol menembak burung yang menonjol. Fuyu menatap Luan dan dengan ringan berkata, Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang mencoba untuk berani dan harus menanggung kesulitan? Luan tersenyum pahit dan berkata, Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia temanku. Mata Fuyu menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia mencibir dan berkata, Kamu orang yang aneh. Kamu tidak melawan ketika kamu dihina, tetapi ketika temanmu dipukuli, kamu yang pertama keluar. Apakah Anda tidak melihat bahwa teman-temannya bersembunyi di sudut? Mereka tidak berani keluar dan membawanya pergi sampai dia pergi. Saya melihatnya. Luan merasakan rasa sakit di tulang rusuknya. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tetapi Anda juga mengatakan kepada saya bahwa orang harus selalu memiliki ambisi, bukan? Fuyu mengerutkan kening saat dia melihat pria compang kemping di depannya. Masuk, Fuyu berbalik dan memasuki ruangan dan berkata, Aku punya salep jin cuang. Setelah kamu mengoleskannya, kamu akan segera merasa lebih baik. Luan terkejut. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersyukur saat dia berjalan dengan susah payah ke dalam ruangan. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, pagi. Kecepatan Starfire Academy sangat cepat. Pendaftaran baru saja berakhir kemarin, dan hari ini, kelas resmi dimulai. Semua siswa tahun pertama yang baru duduk di ruang kelas yang besar. Untungnya, ruang kelasnya cukup besar, jadi tidak terlalu ramai. Tidak yakin apakah itu karena salep jin cuang atau karena tubuh Luan, dia tidak merasakan sakit saat bangun hari ini. Bahkan tidak ada memar di tubuhnya. Gao Dasan tidak begitu baik. Dia berada di kelas dengan plester di kepalanya. Dia berasal dari keluarga miskin dan tidak mau ketinggalan kelas satu. Setelah memasuki ruang kelas, Luan awalnya ingin mencari Gao Dasan dan yang lainnya untuk duduk bersama. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Fuyu sedang duduk di sudut yang kosong. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan mendekat dan duduk di samping Fuyu. Fuyu hanya melirik Luan dan tidak mengatakan apapun. Para siswa masuk satu demi satu, termasuk Zhou Chengkun dan yang lainnya. Tadi malam, mereka dihukum berdiri di luar selama empat jam penuh. Apalagi masing-masing dari mereka harus membayar seratus koin emas. Jika tidak, mereka akan diusir. Ketika teman-temannya mengetahui hal ini, mereka hampir tertawa sampai mati. Begitu Zhou Chengkun memasuki ruang kelas, dia mencari-cari sosok Luan. Ketika dia menemukannya di sudut, dia menunjukkan senyum dingin. Dia mengatakan sesuatu kepada rekannya di sampingnya dan kemudian duduk di depan kelas. Setelah semua orang duduk, seorang guru wanita masuk ke kelas. Luan pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah guru perempuan yang memberinya tes. Selamat pagi, semuanya. Nama saya Han Ying. Saya di sini untuk memberi Anda pelajaran pertama. Guru perempuan itu melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pelajaran paling dasar. Saya akan berbicara tentang energi asal surga dan distribusi kekuatan di delapan benua kuno. 14. Saat guru memasuki kelas dan memulai ceramahnya, semua siswa terdiam. Lagipula, setiap orang yang datang ke Akademi bermimpi menjadi luar biasa, menjadi ahli terkenal di benua itu, mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bahwa kelas satu adalah kelas paling serius yang pernah mereka dengar. Mari kita bicara tentang yang pertama, kekuatan asal surga. Apa yang disebut kekuatan asal surga sebenarnya dimulai dari asal surga. Apa asal usul surga? Ini adalah substansi paling dasar yang membentuk seluruh alam semesta yang luas. Apakah itu gunung, sungai, burung, binatang buas, atau bahkan kita manusia, tidak peduli apa itu, semuanya terbuat dari asal surga. Apa yang Anda lihat, dengar, dan cium semuanya adalah surga asal tahap. Manusia adalah sintesis dari asal surga, dan kekuatan asal surga adalah seberapa besar kekuatan asal surga yang dapat dikerahkan manusia. Memontrol tubuh sendiri, memobilisasi asal surga di dalam tubuh seseorang, dan bahkan menggunakan asal surga sendiri untuk memobilisasi asal surga dunia, semua ini membutuhkan bakat. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa merasakan keberadaan asal surga sepanjang hidup mereka, apalagi menggunakannya. Namun, beberapa orang terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan Heaven's Origin. Inilah perbedaan bakat. Jadi, menurut bakat, ada beberapa orang luar biasa yang dapat menggunakan asal surga di antara kita manusia dan binatang buas. Mereka disebut Tuan Surgawi dan Binatang Aneh. Sejak zaman kuno, Master Surgawi dan Binatang Aneh telah dibagi menjadi sembilan kelas. Setiap kelas adalah perubahan kualitatif, dan perbedaannya sangat besar. Apakah itu Heavenly Masters atau Strain Beast, dari kelas enam dan seterusnya, akan ada lompatan besar. Namun, kekuatan masing-masing kelas tidak sama. Sebagai contoh, guru, meskipun saya hanya seorang guru surgawi level 2, saya tidak dianggap banyak di alam yang sama, karena saya baru berada di tahap awal level 2. Kesenjangan antara setiap alam sangat besar, dan untuk pergi dari tahap awal ke puncak adalah jarak yang sangat jauh. Adapun untuk menerobos ke alam berikutnya, itu bahkan lebih merupakan jurang. Mereka yang memiliki bakat tinggi secara alami memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki dunia berikutnya, tetapi itu tidak mutlak. Guru telah melihat banyak orang dengan 4 atau 5 pilar cahaya berhenti di level 2, tidak dapat maju lebih jauh. Menerobos ke alam berikutnya tidak sesederhana kerja keras. Di sudut, Fuyu sedikit mengernyit saat mendengarkan guru menjelaskan ilmunya. Pengetahuan ini memang sangat mendasar. Itu sangat mendasar bahkan orang biasa pun akan tahu satu atau dua hal tentang itu, apalagi dia. Dia melihat keluar jendela dengan bosan, melihat kupu-kupu dan capung beterbangan. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka, hanya untuk menemukan bahwa Luan, yang duduk di sebelahnya, sedang mendengarkan dengan sangat hati-hati. Luan sedang duduk diam, alisnya sedikit berkerut saat dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan Han Ying. Fuyu, sebaliknya, sedikit terkejut. Dia memandangi para siswa yang menjadi lebih santai karena pengetahuan dasar tentang film Korea, lalu menatap Luan. Kontrasnya sangat jelas. Baiklah, kita sudah berbicara banyak tentang alam. Mari kita kembali ke topik utama. Han Ying melihat sekeliling dan melihat bahwa beberapa siswa tidak mau mendengarkan. Dia tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang kekuatan Yuan surgawi yang paling ingin diketahui semua orang. Begitu dia mengatakan itu, semua siswa bersemangat dan menatap Han Ying dengan mata terbelalak. Aku baru saja mengatakan bahwa kekuatan Heavenly Yuan adalah kekuatan dari Heavenly Yuan di dalam tubuh kita. Jadi, seperti apa bentuknya? Han Ying dengan sengaja mengeluarkan suaranya untuk membuat mereka tegang. Ketika para siswa tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menunjukkannya kepada semua orang sekarang. Ketika dia selesai berbicara, udara yang awalnya tenang di atas telapak tangan terbuka Han Ying tiba-tiba menjadi buram. Meski masih transparan, di udara, orang bisa melihat kerah guru Han Ying sudah terdistorsi. Kerumunan tersentak. Meskipun sebagian besar orang di sini berasal dari keluarga kaya, tidak semuanya mampu menyewa seorang guru surgawi. Luan mengerutkan kening lebih keras saat dia melihat benda di tangan Han Ying dengan hati-hati. Inilah bentuk kekuatan Yuan surgawi. Sebenarnya, karena kekuatan guru, kekuatan Yuan surgawi yang dilepaskan tidak murni. Seorang guru surgawi yang kuat dapat melepaskan kekuatan Yuan surgawi yang tidak berbentuk sama sekali. Namun, kekuatan heavenly Yuan paling dasar ini tidak memiliki kekuatan menyerang. Itu hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan orang. Jadi, untuk membuat kekuatan Yuan surgawi lebih kuat, kita perlu mengubahnya. Guru baru saja mengatakan bahwa Yuan surgawi adalah sumber dari segala sesuatu di alam semesta. Semuanya terbuat dari Yuan surgawi. Jadi, kekuatan Yuan surgawi yang kita lepaskan dapat berubah menjadi apapun. Saat dia mengatakan itu, Han Ying tersenyum dan berkata, misalnya, seperti ini. Swash! Kekuatan heavenly Yuan di tangan Han Ying tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi nyala api. Misalnya, seperti ini, Han Ying tersenyum lagi. Kemudian, nyala api bergetar dan berubah menjadi kristal es berbentuk berlian. Atau seperti ini. Kristal es itu retak dan berputar dengan cepat, berubah menjadi sepotong kayu kecil. Kemudian, di bawah wajah tersenyum Han Ying, kayu berubah menjadi bola air, lalu menjadi baja, dan kemudian menjadi tanah. Melihat kekuatan Yuan surgawi di tangan Han Ying yang terus berubah, ruang kelas meledak menjadi gelombang seruan. Meskipun Luan tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di sana dengan cemberut, ada pancaran kerinduan di matanya. Setelah beberapa saat, Han Ying melihat bahwa semua siswa bersemangat. Dia mengambil kembali kekuatan heavenly Yuan dan melanjutkan sambil tersenyum, namun, itu hanya sebuah teori bahwa kekuatan heavenly Yuan dapat berubah menjadi apapun. Pada kenyataannya, kekuatan heavenly Yuan kita dapat berubah menjadi lima bentuk paling dasar, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Setiap orang dapat berubah menjadi lima bentuk ini. Adapun bentuk yang lebih kuat, Anda harus bekerja keras. Selain itu, ada beberapa bentuk yang tidak bisa kamu capai tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Kamu membutuhkan bakat bawaan yang kuat. Di delapan benua kuno kami yang luas, ada beberapa bentuk yang bahkan orang paling berbakat pun tidak dapat mencapainya. Mereka membutuhkan warisan garis keturunan khusus. Mendengarkan dia, para siswa menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa guru mereka akan memberitahu mereka tentang delapan benua kuno, jadi mereka segera memasang telinga untuk mendengarkan. Luan juga sama, dia tidak tahu banyak tentang delapan benua kuno. Fuyu, yang duduk di sebelahnya, mengerutkan kening. Kilatan kebencian bersinar di matanya. Ada beberapa keluarga dengan garis keturunan khusus. Karena garis keturunan mereka yang unik, kekuatan Yuan Surgawi mereka dapat berubah menjadi beberapa bentuk yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saat berbicara, wajah Han Ying menjadi serius. Bentuk-bentuk yang dapat diubah oleh kekuatan Yuan Surgawi mereka lebih kuat dan lebih mengintimidasi. Kami menyebut bentuk-bentuk ini yang hanya dapat dibuat oleh garis keturunan khusus sebagai roda takdir. Fate will dapat dikatakan sebagai tingkat yang lebih tinggi dari Heavenly Yuan. Kekuatan Heavenly Yuan yang ditampilkannya lebih kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sekte di utara yang disebut, Sekte Dewa Seribu Menara. Tujuh tahun lalu, seorang pakar sekte mengambil tindakan. Dia menggunakan menara bertingkat seratus untuk menaklukkan sebuah kota. Dia menutupi seluruh kota dan memaksa negara untuk menyerah. Semua siswa menghirup udara dingin. Menara besar yang bisa menaklukkan kota. Seberapa mengintimidasi itu. Semua siswa mencoba yang terbaik untuk membayangkan adegan itu. Mereka takut menara dewa lebih lebar dari gunung dan lebih tinggi dari langit. Pagoda dewa yang mengjulang tinggi itu membuat semua siswa mendambakan kekuatan. Lu Yuan mendengarkan. Dia tidak tertarik dengan cerita seperti yang lain. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan merenung. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara lembut di telinganya. Itu hanya menara yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? Lu Yuan bingung. Dia berbalik untuk melihat Fuyu. Fuyu memandangnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan melihat keluar jendela. Lu Yuan tidak bertanya. Setiap orang memiliki rahasia mereka. Dia berbalik dan terus mendengarkan ceramah guru. Biasanya, keluarga yang memiliki Fate Wheel sangat kuat. Saat mereka menggunakan Fate Wheel untuk berubah menjadi bentuk yang unik, mereka akan memiliki kemampuannya sendiri. Tentu saja, Fate Wheel tidak umum. Tidak ada keluarga seperti itu di Meteor Trail City. Kemudian, Han Ying terbatuk dan berkata, saya sudah memberitahu Anda tentang kekuatan Yuan Surgawi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan situasi seluruh delapan benua kuno. Saya khawatir banyak dari Anda tidak sabar untuk bergabung dengan tujuh sekte legendaris dan 36 vaksi. 15. Mendengar bahwa guru mereka akan berbicara tentang benua, semua orang menajamkan telinga dan membuka mata lebar-lebar. Meskipun mereka telah mendengar tentang tujuh sekte dan 36 sekolah, mereka hanya mendengar beberapa patah kata tentang mereka. Yang disebut tujuh sekte dan 36 sekolah adalah 43 kekuatan terkuat di seluruh delapan benua kuno. Kekuatan ini didistribusikan di tanah suci penanaman di benua, dan beberapa di antaranya berada di kerajaan besar. Bahkan di kekaisaran, kekuatan ini adalah keberadaan yang luar biasa. Mereka adalah konsekrator seluruh negara, menyediakan aliran ahli yang tak ada habisnya untuk negara. Situasinya mirip dengan pavilion tengah malam di negara kita. Berbicara tentang ini, Han Ying berhenti dan melihat sekeliling ke arah siswa yang baru saja tiba di sekolah. Dia tersenyum dan berkata, Mungkin ada banyak orang yang tidak tahu, tetapi pavilion tengah malam adalah kekuatan guru surga terbesar di negara kita. Itu juga merupakan tanah suci budidaya terbaik. Hanya ada satu cara untuk pergi ke midnight pavilion, yaitu masuk ke sekolah-sekolah besar. Setelah lulus, pavilion tengah malam akan datang ke sekolah-sekolah besar untuk memilih siswa terbaik. Jika Anda cukup beruntung untuk memasuki pavilion tengah malam, Anda akan mengalami kenaikan meteorik. Mendengar ini, semua orang mengerti dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mereka sangat merindukan pavilion tengah malam. Lu An juga menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi semakin serius. Melihat semua orang sedang berdiskusi, Han Ying tidak langsung menyelam mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka berbicara sebentar dan kemudian berkata sambil tersenyum, kembali ke topik, mengapa tujuh sekte dan 36 sekolah dibagi menjadi dua bagian. Alasannya sederhana. Bukan karena tujuh sekte lebih kuat dari 36 sekolah, tetapi karena tujuh sekte adalah tujuh keluarga dengan roda takdir yang sangat kuat. 36 sekolah adalah kekuatan terkuat di delapan benua kuno. Dari segi kekuatan, tujuh sekte dan 36 sekolah tidak jauh berbeda. Sekte seribu menara yang baru saja saya sebutkan adalah salah satu dari tujuh sekte. Ada level tujuh yang kuat dan bahkan level delapan surga master di dalamnya. Sekte seribu menara dapat memanggil angin dan hujan di benua itu. Dapat dikatakan bahwa negara-negara sekitarnya menghormati mereka. Guru, apakah ada master surga level sembilan di tujuh sekte? Tiba-tiba, seorang siswa membuka mulutnya dan bertanya dengan keras. Pertanyaan ini kebetulan adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Master surga tingkat sembilan, Han Ying memandangi para siswa yang berharap untuk menjadi ahli. Dia dulu juga seperti mereka. Dia berkata, saya tidak tahu apakah seribu menara sekte ilahi memiliki level sembilan heavenly master atau tidak. Namun, level sembilan heavenly master terlalu langka. Bahkan di seluruh delapan benua kuno, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Master surgawi tingkat sembilan adalah orang-orang yang benar-benar dapat menentang surga dan mengubah takdir. Mereka jarang muncul di mata publik. Mendengar jawaban guru tersebut, para siswa kecewa, namun mereka juga penuh motivasi. Master surgawi tingkat sembilan yang legendaris, hanya dengan memikirkannya membuat darah seseorang mendidih. Pada saat ini, kelas sekali lagi dalam diskusi panas. Han Ying masih tidak menghentikan mereka. Lagi pula, kelas pertama terutama tentang pengetahuan dasar. Yang paling penting adalah memotivasi orang-orang ini untuk berlatih. Dia sudah lama menyadari hal ini. Para siswa di kelas sedang berdiskusi hangat tentang roda nasib, tujuh sekte dan tiga puluh enam sekolah, dan guru tau tingkat sembilan. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, Han Ying membeku. Dia menyadari bahwa ada dua orang di sudut barisan terakhir yang tidak bergerak. Salah satu dari mereka melihat keluar jendela sementara yang lain mengerutkan kening. Itu sangat kontras dengan suasana di kelas. Han Ying secara alami mengenali kedua orang ini karena dia secara pribadi telah menguji mereka. Satu memiliki lima pilar cahaya, dan yang lainnya adalah yang terpilih. Keduanya memiliki bakat tertinggi di seluruh kelas. Tadi malam, karena kemunculan anak pilihan surga, seluruh eselon atas akademi mengadakan pertemuan sepanjang malam. Hari ini, mereka akan melapor ke negara dan pavilion tengah malam. Agar anak pilihan surga dihargai, semua orang akan berusaha keras. Adapun lima pilar cahaya, meskipun mereka dianggap jenius di akademi, mereka tidak begitu mencolok di seluruh negeri dan kerajaan tengah malam. Hasil tes dirahasiakan dari semua siswa. Setelah memikirkannya, Han Ying tidak mengatakan apapun. Lagipula, jalan anak pilihan surga bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Mungkin masa depan seluruh akademi akan membutuhkan bantuan dari anak pilihan surga ini. Setelah diskusi para siswa perlahan menjadi tenang, Han Ying melanjutkan, sekarang setelah kita selesai berbicara tentang 7 sekte dan 36 sekolah, mari kita kembali ke Tianyuan. Meskipun Tianyuan setiap orang dapat berubah menjadi lima bentuk dasar, di jalur kultivasi, seseorang hanya perlu pandai dan tidak terlalu banyak. Setiap guru surgawi harus menghadapi pilihan di awal, dan ke arah mana harus berkembang. Lima bentuk dasar adalah dasar dari semua bentuk, dan juga tahap yang paling dasar. Anda masing-masing harus memilih salah satu dari lima bentuk dasar sebagai arah kultivasi Anda di masa depan. Adapun bagaimana Anda memilih, itu akan tergantung pada minat Anda sendiri. Begitu ini dikatakan, semua siswa mulai berdiskusi lagi. Kayu, api, tanah, logam, air, lima bentuk dasar, mana yang harus mereka pilih. Semua siswa merasa bahwa masing-masing dari lima bentuk memiliki karakteristik unik dan poin kerennya sendiri, dan sulit untuk menyerah pada salah satu dari mereka. Han Ying melihat ekspresi siswa dan tidak bisa menahan senyum, pilih lima formulir, dan akademi akan membantu Anda menyelesaikannya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah hardfire tempering selanjutnya. Temperatur api jantung. Semua siswa terkejut dan langsung terdiam. Han Ying menatap mata bingung para siswa dan tersenyum, yang disebut, hardfire tempering, adalah metode khusus untuk meredam kekuatan tubuh Anda dan kemurnian energi Tianyuan Anda. Semua orang tahu bahwa apakah itu peleburan besi atau menempas senjata, itu membutuhkan api agar lebih halus. Itu sama untuk kita, hanya saja api yang kita butuhkan berbeda. Api kami adalah hardfire yang unik. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna, dan itu akan langsung mengebor ke dalam tubuh setiap orang, memicu hardfire di setiap orang, memungkinkan hardfire menyebar ke seluruh tubuh. Han Ying menjelaskan, hardfire tempering adalah salah satu kelas yang harus kamu lalui setiap minggu. Selanjutnya, aku akan membawamu ke bodi tempering tower. Dengan itu, Han Ying berjalan keluar dari pintu. Melihat hal tersebut, semua murid langsung berdiri dan mengikuti Han Ying. Luan, yang duduk di baris terakhir, tercengang saat mendengar kata-kata Han Ying. Dia dengan cepat berdiri dan ingin mengikuti, tetapi menemukan bahwa Fuyu tampaknya tidak berniat untuk bergerak. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu tidak pergi? Guru berkata bahwa itu dapat meredam energi Tianyuan kita. Fuyu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia tidak ingin pergi, tetapi setelah sedikit ragu, dia berdiri. Han Ying memimpin rombongan melewati sebuah gedung dan melewati hutan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah menara tinggi. Meskipun menara ini hanya memiliki lima lantai, tingginya sepuluh kaki, dan luas permukaan setiap lantai bahkan lebih besar. Dari jauh, itu tampak seperti piring bundar besar yang duduk di tanah. Ini menara tempering tubuh, masuk, kata Han Ying. Saat rombongan masuk, Luan memperhatikan ada banyak orang yang masuk dan keluar menara. Yang dia khawatirkan adalah kebanyakan orang yang keluar pucat dan bahkan bergoyang saat mereka berjalan. Tampaknya menara tempering tubuh sangat tidak nyaman. Saat rombongan tiba di lantai pertama menara tempering tubuh, ruang terbuka luas muncul di depan mereka. Namun, sebagian besar ruang terbuka adalah lubang bundar besar. Lubang itu kira-kira setinggi seseorang, dan dasar lubang itu diisi dengan pasir yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di bawah ini adalah menara tempering tubuh yang akan kamu masuki. Han Ying berbalik dan berkata dengan lantang kepada semua siswa, Setelah kamu masuk, api penginduksi jantung secara alami akan masuk ke tubuhmu. Ketika api penginduksi jantung membakar tubuhmu, itu akan sangat menyakitkan, jadi aku punya beberapa poin untuk dibuat di sini. Mendengar ini, semua siswa mendengarkan dengan seksama, kalau-kalau ada yang ketinggalan. Pertama, cobalah untuk tinggal di sana selama mungkin. Ini adalah pertama kalinya Anda, dan seringkali pertama kali menentukan batas masa depan Anda. Jika Anda bisa bertahan cukup lama pertama kali, Anda akan bisa menahan sisa menara tempering tubuh. Jika Anda mudah menyerah kali ini, masa depan tidak akan baik. Para siswa mengangguk setuju. Tiba-tiba, seseorang berteriak, jangan khawatir guru, saya akan tinggal di sana. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Han Ying juga tersenyum. Lagi pula, para siswa ini adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dan mereka akan tahu betapa mengerikannya di dalam. Kedua, bodi tempering tower sangat menyakitkan, tetapi Anda harus percaya bahwa rasa sakit ini tidak akan merugikan Anda, dan pasti akan bermanfaat bagi Anda. Selain itu, bodi tempering tower tidak akan menyebabkan kematian, paling banyak Anda akan pingsan, dan begitu Anda kehilangan kesadaran, heart-inducing fire tidak akan efektif. Dengan kata lain, poin ketiga yang perlu kamu perhatikan adalah berusaha untuk tidak pingsan saat menahan rasa sakit. Berbicara tentang ini, Han Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Belum lagi para mahasiswa baru ini, bahkan para mahasiswa lama pun akan berinisiatif untuk kabur saat tidak kuat menahan rasa sakit. Siapa yang bisa menahan rasa sakit sampai mereka pingsan? 16. Saat semua orang mengelilingi bodi tempering ground, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Guru Han Semua orang tercengang dan melihat ke arah sumber suara. Itu adalah pria paruh baya yang pendek, gemuk. Tingginya sekitar 1,65 meter dan perutnya kecil, tetapi dia terlihat sangat ramah dan tidak berbahaya. Salam, tetua Jiang. Han Ying menatap pria itu dan berhenti tersenyum. Dia bahkan sedikit membungku kepada pria paruh baya itu. Pria ini adalah Jiang Dihan, sesepuh yang bertanggung jawab atas menara tempering tubuh. Di akademi, tetua satu tingkat lebih tinggi dari guru dan merupakan administrator akademi. Secara umum, penatua juga lebih kuat dari guru. Ketika para siswa melihat bahwa guru mereka pun membungku, mereka dengan cepat membungku sedikit. Lagi pula, penting untuk meninggalkan kesan yang baik pada para tetua di Starfire Academy. Kita semua berteman. Kamu tidak harus bersikap sopan, Guru Han. Jiang Dihan tersenyum ramah, wajahnya yang bulat disandarkan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wajah-wajah di depannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan berkata, apakah ini semua murid baru? Iya, Han Ying mengangguk dan berkata, aku membawa mereka ke sini untuk tempering tubuh pertama mereka. Jiang Dihan mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia tersenyum lagi dan berkata, kebetulan saya sedang bebas. Mari kita lihat bersama. Oke, Han Ying mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat semua siswa dan berkata dengan lantang, ini penatua Jiang Dihan. Dia bertanggung jawab atas menara tempering tubuh. Jika Anda menemui masalah di menara tempering tubuh di masa depan, penatua Jiang akan membantu Anda menyelesaikannya. Elder Jiang akan sangat membantu Anda selama bodi tempering pertama Anda. Mendengar itu, para siswa sangat senang. Mereka membungkuk kepada penatua Jiang dan berkata, terima kasih, penatua. Itu tugasku. Jiang Dihan melambaikan tangannya dan tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Han Ying, kamu boleh mulai. Mendengar ini, Han Ying menoleh ke semua orang dan berkata dengan keras, sekarang, semua orang masuk ke bodi tempering ground secara berurutan. Ketika semua orang dalam posisi, saya akan memulai heart-igniting fire. Hati-hati, bodi tempering ground cukup besar. Tidak perlu berebut posisi, efeknya sama di mana-mana. Setelah mendengar ini, semua siswa mencatatnya. Melihat ground tempering ground yang luas, para siswa perlahan berjalan dengan antisipasi dan ketakutan. Luan dan Fuyu sama, tapi Luan juga sangat berhati-hati, sedangkan Fuyu langsung melompat turun, tidak peduli sama sekali. Dia melompat turun dari ketinggian seseorang, tetapi tanah yang diinjaknya terasa empuk, dan kakinya bahkan tenggelam ke dalam tanah. Benar saja, bodi tempering ground ini seperti apa kelihatannya. Ada lapisan pasir tebal di tanah. Namun, ini bukan pasir biasa. Pasirnya sangat-sangat berat, bahkan lebih berat dari pasir besi. Setiap langkah sangat sulit. Karena bodi tempering ground sangat besar, bahkan bisa menampung 3.000 orang, apalagi 300 orang. Oleh karena itu, semua siswa ini ditempatkan lebih dekat dengan guru. Kursi terdekat sudah diambil. Luan dan Fuyu didorong ke sudut, dan yang berdiri di depan, seperti yang diharapkan, Chu Ling, Zhou Chengkun, dan yang lainnya. Setelah semua orang turun, Jiang Dihan bertanya pada Han Ying tanpa menoleh, siapa yang terpilih. Mendengar ini, Han Ying terkejut. Jiang Dihan tidak seramah kelihatannya. Dia buru-buru berkata, itu gadis di sudut paling kiri. Jiang Dihan menoleh dan melihat seorang gadis cantik. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan menemukan bahwa suasana hati gadis itu benar-benar berbeda dari yang lain. Dia sama sekali tidak tertarik dengan body tempering ground. Dia hanya berdiri di sana dan melihat sekeliling dengan santai. Yang terpilih bukanlah seseorang yang bisa muncul di tempat kecil seperti kita, kata Jiang Dihan dengan suara serak. Suaranya agak serak saat dia berkata perlahan, setiap yang terpilih bukanlah suatu kebetulan. Aku khawatir gadis ini memiliki latar belakang yang kuat. Han Ying mengangguk. Jiang Dihan mengatakan ini dalam pertemuan tadi malam, jadi akademi telah mengirim orang untuk menyelidiki. Namun, mereka tidak dapat memahami apa yang diinginkan seseorang atau keluarga dengan yang terpilih surga dari akademi. Mereka tidak bisa memikirkan alasan tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak mereka. Mari kita tunggu dan lihat. Merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk mengolah yang terpilih. Jiang Dihan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan yang memiliki lima pilar cahaya? Yang paling kiri di sebelah gadis itu, Han Ying dengan cepat menjawab. Jiang Dihan memandang anak laki-laki di sebelah gadis itu. Dia baru saja memperhatikan orang ini. Sulit untuk tidak melihatnya dalam keadaan compang camping. Meski akademi mengajar secara gratis, makanan dan pakaian tidak gratis. Lebih penting lagi, jika ingin berkultivasi, Anda membutuhkan banyak hal yang membutuhkan biaya. Misalnya senjata, pil, inti kristal dari binatang aneh, dan sebagainya. Jika akademi ini masih harus menanggung biayanya, seluruh Kingdom of Midnight akan bangkrut. Melihat semua siswa ada di tempat, Jiang Dihan berkata kepada Han Ying, Ayo mulai. Han Ying mengangguk, berbalik ke samping, meraih tiang hitam panjang dengan tangannya, lalu mendorongnya dengan keras, membuat suara keras. Berdengung. Gelombang suara yang kuat menyebar, disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Semua siswa tiba-tiba merasakan tanah di bawah kaki mereka berguncang, dan beberapa siswa bahkan jatuh ke tanah. Setelah semua orang berdiri kokoh, pasir tebal di bawah kaki mereka mulai memerah. Ini bukan karena suhu yang meningkat, tetapi karena ribuan sinar cahaya keluar dari tanah di bawah kaki mereka. Saat semua siswa menatap kaki mereka dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba, mata semua orang membelalak dan mereka berdiri di tempat. Setiap orang merasakan jantung mereka bergetar, dan kemudian panas terik menyebar dari jantung ke seluruh tubuh dengan darah. Kemanapun ia lewat, rasanya seperti besi cair panas dituangkan, seolah-olah memotong pembuluh darah orang. Ah! Hampir semua orang berteriak bersamaan. Suara mereka histeris, dan pembuluh darah di wajah mereka terlihat dalam sekejap. Pembuluh darah yang kencang sepertinya keluar dari kulit mereka. Pada saat yang sama, tubuh setiap orang mulai memancarkan cahaya seperti nyala api merah. Cahaya 300 orang terhubung bersama, dan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Itu seperti pita merah yang mengelilingi kerumunan, memancarkan cahaya yang membuat hati orang berdebar. Apalagi jika digabungkan dengan raungan hirup pikuk, seluruh pemandangan itu sangat aneh, seperti neraka. Sebagian besar orang di sini berasal dari keluarga kaya, dan biasanya hidup seperti pangeran, dengan banyak pelayan yang menunggu mereka, belum lagi menderita kesakitan. Perasaan ini seperti hukuman kejam para budak, menggunakan besi panas membara untuk membakar tubuh mereka berulang kali. Sebentar saja, beberapa orang berlari keluar sambil berteriak keras. Ketika orang-orang ini kehabisan, mereka tidak merasa malu sedikitpun, tetapi berkeringat deras saat mereka berlutut di tanah dan terengah-engah. Sebaliknya, mereka bersuka cita seolah-olah telah lolos dari kematian. Setelah seseorang memimpin, para siswa segera berebut menaiki tangga, dengan panik bergegas, ingin melarikan diri dari tempat ini. Dalam sekejap, anak tangga yang tidak kecil itu penuh sesak dengan orang. Semua orang dengan gila-gilaan meremas, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka yang berada di belakang yang tidak bisa berdiri menginjak pasir dan menanggung hukuman yang kejam ini, tangan mereka mencakar tubuh mereka. Segera, leher dan dada orang-orang di belakang tergores dengan noda darah yang dalam. Untuk melarikan diri dari tempat ini, semua siswa menjadi tidak bermoral. Mereka menarik rambut teman sekelas mereka, tanpa memandang jenis kelamin, kekayaan, dan kekayaan, mereka dengan panik menarik kembali siapapun yang mereka temui, berharap dapat melarikan diri lebih cepat. Ah! Para siswa yang melarikan diri terengah-engah seolah-olah mereka telah melarikan diri dari kematian, dan sebagian besar siswa yang masih di atas pasir menjadi gila seolah-olah mereka telah disiksa. Semua ini tidak luput dari pandangan Jiang Dihan dan Han Ying. Ada total 300 siswa, dan hampir semuanya berusaha mati-matian untuk keluar. Melihat ini, Jiang Dihan mengerutkan kening dan berkata, kualitas siswa angkatan ini lebih buruk daripada angkatan sebelumnya. Han Ying mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia juga tidak terlihat baik. Meskipun bodi tempering ground sangat menyakitkan, itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebelum menjadi seorang guru surgawi. Namun para siswa ini. Tiba-tiba, Jiang Dihan dan Han Ying menyadari bahwa beberapa orang masih berdiri di tempat yang sama. Keheningan orang-orang ini sangat kontras dengan orang lain yang berlari untuk hidup mereka. Melihat wajah pucat para siswa ini, Jiang Dihan akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan ringan, setidaknya ada beberapa orang yang tidak mengecewakan. Jika Anda memiliki saran atau pemikiran, jangan ragu untuk membagikannya. Saya akan membaca semuanya dan memilih untuk membalasnya. 17. Di tempat yang seperti neraka, kurang dari 10 siswa berdiri di tempat, berjuang untuk bertahan. Semua orang merasakan sakit yang sama, termasuk para siswa ini. Wajah mereka penuh rasa sakit, dan bahkan kaki mereka gemetar, tetapi mereka tidak melangkah maju untuk pergi. Sebagian besar siswa ini berpakaian compang camping. Melihat hal ini, Jiang Dihan mau tidak mau mencibir dan berkata, meskipun kultivasi membutuhkan banyak dukungan manusia dan keuangan, yang menjadi kuat seringkali adalah anak-anak dari keluarga miskin. Han Ying mengangguk setuju dan berkata, hanya setelah menderita kamu bisa termotivasi untuk mengubah nasibmu dan bersedia membayar lebih. Tapi ini tidak mutlak, ada seorang anak dari keluarga kaya di sana. Hmm, apakah begitu? Jiang Dihan melihat dengan hati-hati dan menemukan seorang pria dengan temperamen mulia berdiri di atas pasir tanpa bergerak. Dilihat dari pakaiannya, pria ini memang berasal dari keluarga kaya. Dalam hati yang membara, dia mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun meski begitu, pria ini tidak kehilangan ketenangannya. Dia tidak seperti anak-anak lain dari keluarga miskin, yang merintih dan meratap meski gigih. Sebaliknya, dia berdiri dengan tenang, mempertahankan sikapnya, dan menahan rasa sakit tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia masih bisa menahan rasa sakit seperti itu. Pria ini berbeda dari para playboy sok itu. Dia pria sejati. Jiang Dihan menganggup puas, dan matanya penuh kekaguman. Orang kaya masih bisa begitu gigih. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Han Ying memandang siswa yang anggun ini, berpikir sejenak, dan berkata, nama pria ini adalah Bian King Liu. Dia juga menyalakan lima sinar kemarin. Di antara semua mahasiswa baru, hanya mereka berdua yang mencapai lima sinar. Jiang Dihan sedikit menganggup dan fokus pada situasi di tempat temper. Setelah sekitar satu menit berjuang, para siswa yang berlari untuk hidup mereka akhirnya berhasil lolos. Mereka duduk di tanah dengan keringat di dahi mereka seolah-olah lumpuh. Mereka senang telah lolos dari lautan penderitaan, tetapi mereka tidak melihat mata dingin Jiang Dihan dan Han Ying. Semenit kemudian, Gao Dasan mau tidak mau berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi keringat. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin bertahan sedikit lebih lama. Dia bisa melakukannya, tapi lukanya dari tadi malam belum sembuh sama sekali. Tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan. Tidak terlalu jauh, Li Dong Shi dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Melihat Gao Dasan jatuh ke tanah, Li Dong Shi mengertakkan gigi dan berjalan mendekat, berkata, Kakak Gao Dasan, ayo kita pergi bersama. Gao Dasan mengerutkan kening dan mengangguk. Dia memegang pasir di tanah dengan tangannya dan mengikuti Li Dong Shi dan yang lainnya keluar, tidak mau menyerah. Setelah Gao Dasan dan yang lainnya menaiki tangga dan meninggalkan bodi tempering ground, Han Ying mengeluarkan beberapa pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada mereka. Dia berkata, Ambil ini. Rasa sakit di tubuhmu akan berkurang sedikit. Itu juga akan membuat tubuhmu dan Tian Yuan lebih baik setelah temper. Gao Dasan dan yang lainnya menatap guru itu dengan bingung. Mata mereka memerah saat melihat pil ungu di tangan guru. Di bawah tatapan cemburu dari mereka yang melarikan diri, mereka buru-buru mengambil pil dari tangan guru dan memakannya setelah mengucapkan terima kasih. Jiang Dihan melihat ke tempat tempering tubuh yang kosong dan berkata dengan ringan, hanya ada tiga yang tersisa. Mendengar ini, Han Ying segera menoleh. Benar saja, di bodi tempering ground yang luas, ada dua kelompok orang yang berdiri berjauhan satu sama lain. Di satu sisi, Bian Qing Liu berdiri sendiri. Di sisi lain, Fuyu dan Luan sedang berdiri. Bian Qing Liu berkeringat deras saat ini. Tubuhnya gemetar dan dia akan jatuh. Di sisi lain, Fuyu berdiri di pasir seolah tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Jiang Dihan dan Han Ying mengerutkan kening dan merasa sangat terkejut. Fuyu memang sedikit bosan. Berdiri di atas pasir, dia ingin naik dengan cepat, tetapi dia tidak tahan melihat orang-orang itu baru saja bergegas, jadi dia tetap tinggal sampai sekarang. Melihat Luan di sebelahnya, dia berpikir sejenak dan langsung meninggalkan bodi tempering ground. Ketika Fuyu melewati Han Ying, Han Ying melihat kulit halus Fuyu dan merasa bahwa dia tidak perlu memberinya pil sama sekali. Namun, meski Fuyu kuat, bukan berarti Luan sangat beruntung. Dia merasakan sakit yang sama seperti yang lain, tetapi perbedaannya adalah dia terlalu muda. Aku ingat dia baru berusia 12 tahun. Jiang Dihan berkata dengan suara tumpul, seorang anak berusia 12 tahun mungkin menderita rasa sakit dua kali lebih banyak daripada yang lain. Han Ying mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati melihat kedua orang di bodi tempering ground. Saat hanya tersisa dua orang, semua mata siswa tertuju pada mereka. Saat ini, meski keduanya hanya bertahan di bodi tempering ground, di mata orang lain, sepertinya sudah menjadi kompetisi. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Luan menundukkan kepalanya agar orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu betapa sakitnya dia. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat. Keringat menetes di pasir seperti tetesan hujan, langsung menguap menjadi uap dan menghilang. Rasa sakit dari api yang membakar tubuhnya membuat Luan merasa tubuhnya terbakar. Api menyebar dengan liar di tubuhnya, seolah-olah dia sedang dibakar di tiang panjang. Bukan hanya itu, bahkan permukaan kulitnya terasa sakit seperti disayat pisau. Setiap detik sangat menyiksa baginya. Gigi Luan mati rasa karena sakit, dan tidak ada bagian tubuhnya yang tidak sakit. Bahkan napasnya terasa seperti menyemburkan api. Jenis rasa sakit ini tak tertahankan. Berdebar. Di sisi lain, Bian King Liu akhirnya berlutut di tanah. Dia berlutut dengan satu tangan di lututnya dan tangan lainnya di tanah. Bibirnya mulai membiru, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Rasa sakit yang hebat sedang menguji batas kemampuannya. Dia bisa berteriak kesakitan kapan saja. Lima menit. Han Ying melirik ke waktu dan berkata, Untuk siswa baru, ini adalah hasil yang luar biasa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bian King Liu tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan bergegas menuju tangga. Ketika sampai di tangga, Bian King Liu tidak tahan lagi. Dia mengambil tiga langkah dalam satu langkah dan melompat ke atas panggung. Ketika dia mencapai panggung, dia berlutut di tanah lagi. Melihat ini, Han Ying segera berlari dan memberi Bian King Liu pil. Jiang dihan juga memandang Bian King Liu dan menganggup puas. Kemudian, dia menoleh untuk melihat satu-satunya orang di Place of Tempering. Ah! Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Luan mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, dan lolongan yang menyedihkan ini membuat semua orang bergidik. Tangisannya terlalu tragis. Dengan bunyi gedebuk, Luan tidak tahan lagi menahan tekanan rasa sakit. Dia berlutut di tanah. Setelah beberapa detik, dia tergeletak di tanah, berguling dan berteriak. Melihat keadaan Luan yang menyedihkan di Place of Tempering, Jiang dihan dan Han Ying sama-sama mengerutkan kening. Namun, tak satupun dari mereka yang mencoba menyelamatkannya karena mereka tahu bahwa karena dia memiliki kekuatan untuk berguling, dia memiliki kekuatan untuk habis. Jika dia tidak keluar, itu berarti dia tidak mau keluar. Mendengar jeritan neraka, Jiang dihan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, berteriak sebenarnya menyerah karena dia tidak tahan tekanan. Sejak dia mulai berteriak, itu berarti pertahanan psikologisnya telah runtuh. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa bertahan selama setengah menit. Han Ying mengangguk. Lagi pula, penatua Jiang bertanggung jawab atas Tower of Tempering. Secara alami, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia. Jiang dihan tidak sengaja merendahkan suaranya. Siswa lain juga mendengarnya. Mereka tidak bisa tidak melihat Luan, merasa sedikit lebih baik dengan mata cemburu mereka. Lihatlah keadaannya yang menyedihkan. Dia memalukan bagi Akademis Tarfire kita. Iya, ini adalah hasil dari mencoba menjadi pemberani. Dia lebih baik mati. Ku rasa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlari sekarang. Orang seperti ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang seperti ini paling cepat mati. Lihat dia, dia seperti babi yang dipanggang di atas api. Hahaha. Tiba-tiba, ada semburan ejekan yang membuat Han Ying mengerutkan kening. Dia melihat kembali para siswa ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Han Ying menoleh untuk melihat sosok kecil yang berjuang di tempat tempering yang besar. Mendengar jeritan terus-menerus, matanya berbinar. Surga telah memberinya tanggung jawab besar, dan dia harus melalui semua pencobaan hatinya. 18. Di tanah tempering tubuh yang gelap, tubuh luan dikelilingi oleh lampu merah. Dia jatuh ke tanah, berteriak dan meronta-ronta. Wajahnya benar-benar terdistorsi, dan air liurnya mengalir ke seluruh tanah. Ketika rasa sakit mencapai tingkat tertentu, itu bukan lagi tentang daya tahan, tetapi tentang kemauan. Saat ini, tubuh luan benar-benar mati rasa. Dia tidak bisa merasakan apapun di kulitnya, tetapi organ dalamnya sangat sakit. Seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya, yang membuatnya gila. Suatu saat, mata luan terbuka lebar dan dia berteriak histeris. Saat berikutnya, matanya setengah tertutup seolah dia sudah mati. Dia terus bola bali antara dua keadaan ini, seolah-olah dia kerasukan. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tertawa lebih mengejek. Namun, setelah satu menit penuh, tidak ada yang bisa tertawa lagi. Bahkan Jiang Dihan juga sama. Dia mengerutkan kening dan menatap pemuda yang masih berjuang. Ejekan itu berangsur-angsur menghilang. Semua orang memandang luan, yang kesakitan di lapangan, diam-diam, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ah, ah. Suara luan benar-benar serak. Suaranya tidak menyenangkan seperti bebek, dan suaranya semakin rendah. Di samping, Fuyu menyaksikan adegan ini dengan cemberut. Namun, dalam rasa sakit dan pergumulan ini, luan tetap tidak mau pergi. Han Ying melihat goresan berdarah yang dibuat luan di tubuhnya. Banyak goresan bahkan ototnya patah, tetapi pemuda itu tetap tidak menyerah. Tekadnya luar biasa. Waktu berlalu dengan cepat dan lambat. Satu menit berlalu, dan suara perjuangan luan menjadi jauh lebih lembut. Seolah-olah kesadarannya mulai memudar. Namun, dia masih tidak berniat melarikan diri bahkan ketika dia sedang sekarat. Akhirnya, setelah setengah menit lagi, tubuh luan yang terus berputar di tanah tiba-tiba berhenti dan jatuh ke tanah. Dia pingsan. Han Ying, yang menonton, tertegun. Dia dengan cepat mematikan hard ignition, melompat ke udara, dan mendarat tepat di depan luan. Dia segera mengambil luan dan kembali ke kerumunan. Dia menempatkan luan di tanah. Semua orang dengan cepat berkumpul, tetapi ketika mereka melihat luan berlumuran darah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Han Ying dengan cepat meletakkan kedua pil itu ke mulut luan dan menghela nafas lega. Dia berdiri dan menatap luan sebentar. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang yang begitu miskin dan biasa bisa memiliki kemauan yang begitu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertahan sampai pingsan. Penatua Jiang, bagaimana menurutmu? Han Ying berbalik dan bertanya pada Jiang Dihan. Jiang Dihan datang ke tengah kerumunan. Dia mengerutkan kening dan melirik luan. Kemudian, dia memandang Bian Qingliu dan berkata dengan dingin, meskipun kamu telah bertahan lama, kamu telah kehilangan rasa kesopanan, keadilan, integritas, dan kehormatan. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Begitu dia mengatakan ini, semua siswa mencibir. Han Ying sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Jiang Dihan adalah pengikut setia konfusianisme. Semuanya harus tentang kesopanan, keadilan, integritas, dan kehormatan, tapi dia bukan tipe orang seperti itu. Dia kembali menatap luan, yang masih tak sadarkan diri di tanah. Kelas hari ini selesai. Kita lanjutkan besok. Han Ying mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Tiba-tiba, semua siswa lega. Penyiksaan barusan begitu mengerikan sehingga mereka mau tidak mau ingin kembali dan beristirahat dengan baik. Para siswa bubar, Gao Dasan dibantu untuk datang ke luan. Melihat luan terbaring di tanah, Dasan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Dong Shi, bawa dia kembali ke asrama. Kalau begitu kamu, Li Dong Shi menatap Dasan dengan cemas. Saya baik-baik saja. Dasan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hampir pulih. Dia bisa berjalan sendiri. Bawa dia kembali. Li Dong Shi memandang Dasan dengan cemas. Ketika dia hendak melepaskan tangannya dan menggendong luan di punggungnya, dia tiba-tiba diinterupsi oleh suara yang menyenangkan. Biarkan aku membawanya kembali. Mereka tertegun. Fuyu, yang berdiri di samping, juga sedikit mengernyit dan menatap orang yang datang. Orang ini tidak lain adalah Bian King Liu, orang terakhir kedua yang meninggalkan area tempering tubuh. Bian King Liu berjalan ke depan kerumunan. Wajahnya masih sedikit pucat. Dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, aku akan membawanya kembali. Gao Dasan dan Li Dong Shi saling memandang. Bian King Liu jelas berasal dari keluarga kaya. Namun, melihat luan di tanah yang compang kemping dan penuh noda darah, mereka takut pakaiannya akan kotor. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengatakan apapun, Bian King Liu membungkuk, perlahan mengangkat luan dari tanah, dan meletakkannya di punggungnya. Dia berdiri dan tersenyum pada Gao Dasan dan Li Dong Shi. Apakah kamu tahu dia tinggal di asrama mana? Keduanya tertegun. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka benar-benar tidak tahu di asrama mana luan tinggal. 403, kata Fuyu dari samping. Bian King Liu menatap gadis cantik itu dan tersenyum. Sepertinya kamu tinggal di asrama yang sama dengannya. Tolong pimpin jalan. Ayo kembali bersama. Fuyu memandang Bian King Liu. Apakah itu senyumnya atau ucapannya? Dia lembut dan berbudaya. Sulit untuk tidak menyukainya. Dia menganggup dan berbalik untuk berjalan keluar. Bian King Liu menggendong luan di punggungnya dan berjalan di belakangnya. Meski tubuh Bian King Liu lemah, menggendong luan tidak terlalu berat. Mereka berdua berjalan satu demi satu di sekolah. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka berbicara. Fuyu baru berhenti saat mereka sampai di pintu masuk asrama. Turunkan dia. Aku akan membawanya masuk. Fuyu berdiri di tangga dan berkata pada Bian King Liu. Suaranya dingin. Bian King Liu terengah-engah. Dia tidak marah dengan sikap dingin Fuyu. Dia menurunkan luan dan menyerahkannya kepada Fuyu. Dia tersenyum lemah dan berkata, Jika kakak lu bangun, aku harus menyusahkanmu untuk memberitahunya bahwa aku, Bian King Liu, benar-benar ingin berteman dengannya. Fuyu memandang Bian King Liu dan berkata dengan dingin, Oke. Terima kasih nyonya. Bian King Liu membungkuh dan menangkupkan tinjunya. Dia tersenyum dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Fuyu melihat sosok kepergian Bian King Liu dengan sedikit terkejut. Bukan karena dia narsis, hanya saja setiap pria yang melihatnya akan melihatnya lagi. Tatapan mereka kurang lebih mengandung makna lain. Tapi sampai sekarang, selain ayahnya, hanya dua orang yang memandangnya dengan mata yang begitu murni. Salah satunya adalah Luan, dan yang lainnya adalah Bian King Liu. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak dan membantu Luan kembali ke asrama. Baru pada malam hari Luan perlahan bangun. Dia menatap langit-langit, dan perutnya keroncongan karena lapar. Luan bangkit. Dia merasakan sakit di tubuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjuang untuk duduk. Kenangan dengan cepat kembali ke Luan. Dia ingat bagaimana dia berjuang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat lengan dan dadanya. Benar saja, ada bekas darah, tapi hanya bekas luka samar yang tersisa. Mendengar suara dari luar dan mencium aroma makanan, Luan mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Dia berjalan ke ruang tamu. Kemudian dia melihat Fuyu sedang makan makanan enak. Fuyu juga memperhatikan bahwa Luan telah keluar. Dia melirik Luan, menunjuk ke makanan di sisi lain meja dan berkata, itu milikmu. Luan terkejut. Dia melihat makanan di sisi lain. Bahkan, dia belum makan selama dua hari. Meskipun dia merasa harus menolak, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, terima kasih. Kemudian, dia langsung bergegas ke meja dan makan dengan gila-gilaan. Saat ini, Fuyu baru saja selesai makan. Dia duduk di kursi dan diam-diam menyaksikan Luan makan dengan gila. Luan tidak berhenti sampai dia menghabiskan semua makanannya. Ia merasa perutnya sudah penuh kembali. Luan merasa tubuhnya penuh energi. Namun, dia segera memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata kepada Fuyu, Terima kasih. Berapa hari kamu belum makan? Fuyu bertanya dengan acuh tak acuh. Luan terkejut. Kemudian, dia menggaru kepalanya dengan malu dan berkata, Dua hari. Kamu tidak punya uang. Fuyu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Tidak. Luan tertawa getir. Bagaimana kamu akan bertahan hidup tanpa uang? Fuyu semakin mengernyit dan bertanya, Kamu butuh uang untuk makanan dan pakaian. Selain itu, kultivasi juga sangat mahal. Tanpa senjata, pil, dan seni surga, tidak ada yang bisa menjadi ahli yang kuat. Seni surga. Luan terkejut. Dia bertanya, Apa itu? Itu adalah gerakan yang menggunakan seni surga. Fuyu mengerutkan kening. Namun, dia tetap berkata dengan sabar, Jika kamu tidak punya uang, jangan bicara tentang kultivasi. Bahkan hidup adalah masalah. Luan terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Di Akademi Starfire ini, Apakah ada tempat di mana saya bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang? Fuyu mengerutkan kening. Namun, itu karena dia tiba-tiba merasa kasihan pada pemuda yang seumuran dengannya ini. 19. Di ruang tamu, menatap mata bertanya Luan, Fuyu menarik napas ringan dan dengan lembut membuka mulutnya. Pada sore hari, ketika kamu tidak sadarkan diri, aku berjalan-jalan di sekitar sekolah dan menemukan bahwa sekolah yang disebut ini sebenarnya memiliki banyak tempat untuk menghasilkan uang. Suara Fuyu dingin dan menyenangkan, misalnya, toko senjata, serikat pemburu, dan pavilion alkimia. Jika kamu bergabung, kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Toko artefak, serikat pemburu, pavilion alkimia, Luan agak bingung, dan bertanya, apa itu? Artifak shop adalah tempat membuat senjata. Senjata yang digunakan oleh Heavenly Masters berbeda dengan senjata biasa. Sebagian besar senjata yang digunakan oleh Heavenly Masters bukanlah pedang, tombak, tongkat, melainkan segala jenis artefak yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Menempa artefak tidaklah mudah, tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga membutuhkan banyak bakat. Persatuan pemburu adalah organisasi yang berspesialisasi dalam berburu binatang buas yang aneh. Meski ada beberapa binatang aneh yang bisa digunakan oleh manusia, kebanyakan dari mereka tidak akan tunduk pada manusia. Berburu binatang aneh dan mengambil inti kristal mereka, inti kristal dapat digunakan untuk membuat pil atau bertatahkan artefak. Semakin tinggi level binatang aneh itu, semakin berharga itu. Pavilion alkimia secara alami adalah tempat untuk memurnikan pil. Pil penyulingan membutuhkan inti kristal binatang aneh itu sebagai bahan utama, ditambah dengan berbagai tumbuhan berharga. Sama seperti membuat artefak, memurnikan pil juga membutuhkan sejumlah bakat, jadi. Mata indah Fuyu seperti air, dengan ringan menatap Luan, dan berkata, jika kamu tidak memiliki bakat, aku sarankan kamu pergi ke persatuan pemburu. Memburu binatang aneh, Luan menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Segera, dia memikirkan serigala salju yang mengejar orang tuanya hari itu. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menganggup dan berkata, oke, kalau begitu aku akan bergabung dengan serikat pemburu. Fuyu dengan lembut menganggup dan berkata, siapapun dapat bergabung dengan serikat pemburu, jadi ada banyak tim. Tapi karena berburu binatang aneh, dibandingkan dengan dua organisasi lainnya, itu jauh lebih berbahaya. Selain itu, Anda bahkan bukan guru surgawi pemula, jadi Anda harus belajar dengan jujur di sekolah selama setengah tahun. Tetapi, Luan sedikit mengernyit, dia tahu bahwa berburu akan berbahaya, tetapi tetap berkata, aku akan berhati-hati. Fuyu mengerutkan kening, dia tahu bahwa Luan tidak punya uang dan harus pergi. Jika Luan memintanya, dia akan memberinya sedikit. Tapi karena Luan tidak bertanya, dia tidak akan mengambil inisiatif. Tiba-tiba, ekspresi Fuyu sedikit berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Luan. Hari ini, penampilanmu di body tempering ground sangat luar biasa. Luan tertegun. Dia tidak menyangka Fuyu tiba-tiba menyebutkan ini. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tetua saya pernah mengatakan kepada saya bahwa ada batas kemauan seseorang. Namun, jika kinerja seseorang melebihi batas itu, itu berarti dia memiliki tujuan mutlak dan bersedia menyerahkan segalanya untuk tujuan itu. Mata Fuyu jernih saat dia berbicara dengan jelas. Lalu, apa tujuanmu? Aku sangat penasaran. Luan tertegun lagi. Melihat wajah ragu Fuyu, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Tujuanku. Luan sedikit menundukkan kepalanya. Rambutnya menutupi matanya, membuat orang lain tidak bisa melihat ekspresinya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu keras kepala hari ini. Dia tidak bisa mengetahuinya. Itu adalah perasaan, perasaan kengganan. Dia tidak mau menjadi budak. Dia tidak mau membiarkan nasib dan martabatnya diinjak-injak oleh orang lain. Untuk mengubah takdir, Luan mengangkat kepalanya dan menatap mata Fuyu. Dia berkata, Biarkan aku hidup dalam damai. Petik 2. Petik 2. Fuyu menatap mata Luan yang tenang dan tegas. Dia tidak tahu mengapa, tetapi riak perlahan muncul di hatinya. Saat riak muncul, dia tiba-tiba berdiri, membuat Luan ketakutan. Pergi tidur. Fuyu bangun. Dia bahkan tidak melihat Luan. Dia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Bang. Melihat Fuyu menutup pintu, asrama menjadi sunyi kembali. Luan melihat ke pintu dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa gadis ini tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Setelah membersihkan meja, dia hanya bisa kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur dengan tangan di bawah kepala, Luan melihat ke langit-langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Memikirkan kembali 2 hari dia berada di Starfire City, semua yang dia alami tidak terbayangkan. Nasib seorang budak harus didorong oleh seseorang, ditentukan oleh seseorang. Tapi itu sama sekali bukan kehidupan. Ini dia. Meskipun dia tidur sepanjang sore, tubuh dan kesadaran Luan masih lemah. Sangat cepat, dia tertidur di tempat tidur. Tidur adalah jurang maut. Jurang itu tidak ada habisnya. Luan merasa bahwa dia tenggelam semakin dalam. Perasaan ini terlalu nyaman, begitu nyaman hingga ia rela tenggelam ke dalamnya. Bang. Tiba-tiba, Luan, yang jatuh tanpa henti, mendarat di tanah. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, seolah-olah ombak menerjang tubuhnya. Itu sangat nyaman. Luan membuka matanya dan melihat dunia di sekitarnya. Dunia ini benar-benar gelap. Dalam kegelapan, ada beberapa pola lampu merah yang memenuhi udara. Itu seperti nyala api nyata yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Tempat apa ini? Luan melihat sekeliling dengan bingung dan berlari dengan gila-gilaan di tanah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah hitam di bawah kakinya akan memancarkan riak merah. Luan memandangi kakinya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa setelah riak menyebar, sebuah gambar muncul di bawah kakinya. Itu adalah adegan orang tuanya dibunuh oleh sungai. Saat Luan melihat pemandangan ini, matanya langsung memerah. Namun, dalam sekejap, pemandangan di bawah kakinya berubah. Itu berubah menjadi adegan keluarga Luan yang terdiri dari tiga orang bermain bersama ketika dia berusia enam tahun. Melihat pemandangan ini, Luan mau tidak mau berlutut dan dengan lembut membelai pipi orang tuanya. Namun, di saat lain, pemandangan itu benar-benar hilang. Luan tercengang dan buru-buru menggunakan tangannya untuk menggambar di tanah hitam. Hitam diaduk olehnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada adegan yang muncul. Ini semua kenanganmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyebabkan Luan, yang sedang berlutut di tanah, tertegun. Kemudian, dia melompat dan melihat sekeliling. Namun, setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat sosok sama sekali. Siapa yang berbicara? Luan berteriak, jangan berpura-pura misterius. Keluarlah. Sebelum suaranya menghilang, tanah hitam tiga kaki di depan Luan tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, tanah hitam naik dari tanah dan dengan cepat berputar ke atas. Akhirnya, itu menyatu menjadi bentuk seseorang, tapi itu masih berupa awan kabut hitam. Saat orang ini membuka matanya, Luan melihat kehampaan, kesepian, dan perubahan. Siapa kamu? Luan menelan ludah dan bertanya dengan gugup, di mana ini? Siapa saya? Suara orang itu sangat berubah-ubah, seolah-olah mengandung ribuan tahun pencerahan. Sangat menegangkan untuk mendengarkan. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa saya. Ini adalah lautan kesadaran Anda. Laut kesadaranku, Luan tertegun. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa lautan kesadaran adalah otaknya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan keras, lalu mengapa kamu ada di sini? Kenapa saya di sini? Orang itu tertawa dan berkata dengan lantang, tepatnya, saya telah berada di lautan kesadaran Anda sejak hari Anda dilahirkan. Luan tertegun dan kemudian menatap orang di depannya lagi. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, kalau begitu, kamu tahu semua yang terjadi padaku. Tentu saja tidak, kamu salah paham. Orang itu tersenyum lagi dan berkata, setelah saya memasuki lautan kesadaran Anda, saya tidak selalu terjaga, tetapi tertidur. Aku telah menunggu, menunggumu membangunkanku. Membangunkanmu, Luan mengerutkan kening dan bertanya, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu melakukannya. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, kamu membunuh orang dengan marah, lalu delapan susunan kuno, dan hard inducing fire hari ini. Kamu berhasil membangunkanku. Saya tahu bahwa saya akan menunggu momen ini untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak menyangka akan menunggu selama 12 tahun. Luan tidak bodoh. Sebaliknya, seorang budak harus pintar jika ingin hidup. Dia memandang orang di depannya dengan hati-hati dan bertanya, kamu tinggal di lautan kesadaranku selama 12 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya seorang budak. Aku tidak punya sesuatu yang berharga untukmu. Tidak, kamu tahu. Kamu hanya tidak mengetahuinya. Orang itu perlahan menggelengkan kepalanya dan menatap Luan dengan perubahan hidup dan berkata, tapi aku tidak akan memberitahumu sekarang. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Luan mengerutkan kening dan bertanya sambil mencibir, apa, kamu tinggal di lautan kesadaranku begitu lama untuk memberiku keuntungan? Ya. Setelah mendengar kata-kata Luan, orang itu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, aku bisa membantumu mengubah takdirmu sepenuhnya. 20. Suara orang dalam kabut hitam sangat berat, dan menyebar jauh dan luas di laut spiritual ini, membuat Luan mendengarnya dengan sangat jelas. Meskipun Luan masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Mendengarkan nada bicara orang ini dan melihat ekspresi orang ini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak merasa bahwa orang ini berbohong. Luan menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana kamu akan membantuku? Cara terbaik untuk mengubah nasib adalah menjadi orang yang kuat di dunia. Saya dapat melatih Anda untuk menjadi guru surgawi yang kuat, dan nasib Anda secara alami akan ditulis ulang, kata orang dalam kabut hitam perlahan dengan suara serak. Jika pemuda lain mendengar ini, mereka mungkin akan melompat ke girangan, tetapi Luan berbeda. Kerutannya semakin dalam, dan dia bertanya dengan hati-hati, lalu apa yang kamu inginkan? Orang dalam kabut hitam tercengang, lalu dia tertawa dan berkata, kamu jauh lebih pintar dari yang terlihat. Luan mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Orang dalam kabut hitam memandang Luan, yang sedang berjaga-jaga, dan mengungkapkan senyum perubahan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menyelamatkan seseorang, kata orang dalam kabut hitam itu dengan samar, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan nostalgia yang tak ada habisnya. Menyelamatkan seseorang, Luan tercengang, dan dia bertanya tanpa sadar, selamatkan siapa. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, atau demi kebaikanmu sendiri, aku mungkin tidak akan pernah memberitahumu. Orang dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Kerutan Luan semakin dalam, dan dia semakin bingung. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Dari nada bicaramu, kamu tampaknya adalah seorang guru surgawi yang kuat. Mengapa kamu tidak menyelamatkannya sendiri? Aku, saya ingin, tetapi ada beberapa hal yang saya ditakdirkan untuk tidak berdaya. Orang dengan suara kabut hitam dipenuhi dengan rasa sakit saat dia berkata, Bahkan jika aku berdiri di depanmu sekarang, aku hanyalah gumpalan kesadaranku. Dari saat Anda berhasil membangunkan saya, saya perlahan akan dikonsumsi. Ketika gumpalan kesadaran ini menghilang, saya akan menghilang. Dengan itu, orang dalam kabut hitam mengangkat kepalanya dan berkata, Oleh karena itu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajari Anda sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Ketika Anda menjadi ahli sejati, Anda secara alami akan tahu siapa saya dan kemana harus pergi untuk menyelamatkan saya. Pakar sejati. Luan berpikir sejenak, lalu menatap pria itu dan bertanya lagi, Kamu benar-benar tidak akan menyakitiku. Jika aku ingin menyakitimu, apakah aku masih perlu membuang nafasku? Melihat kekhawatiran Luan, pria dalam kabut hitam itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Meskipun aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku, aku tidak pernah menyentuh seorang anak pun. Luan telah melihat orang ini dengan serius, tetapi dia menemukan bahwa orang ini tidak memiliki kekurangan emosional, jadi dia menundukkan kepalanya dan merenung. Dia benar-benar ingin mengubah nasibnya dan menjadi pembangkit tenaga listrik sehingga dia tidak perlu khawatir orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang budak. Namun, orang ini sebenarnya tidak aktif di lautan kesadarannya selama 12 tahun, jadi dia kurang lebih khawatir. Bagaimana jika apa yang diajarkan padanya akan menyakitinya? Luan telah berpikir sepanjang waktu. Orang dalam kabut hitam juga menunggu dengan tenang tanpa bicara. Setelah sekian lama, Luan mengangkat kepalanya dan menatap orang dalam kabut hitam itu lagi. Dia berkata, Akademi juga bisa mengajari saya. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Akademi. Orang dalam kabut hitam tertegun dan kemudian mengerti. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Gurumu adalah guru surgawi dengan tingkat kekuatan paling rendah. Bagaimana dia bisa mengajarimu? Bagaimana denganmu? Luan bertanya, Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu akan melatihku untuk menjadi seorang ahli sejati. Seberapa kuat kamu? Guru surgawi tingkat 5 atau tingkat 6. Orang dalam kabut hitam tercengang ketika mendengar ini. Kemudian, dia tertawa saat Luan menatapnya dengan kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa membunuh ribuan master surgawi tingkat 6 dengan lambayan tanganku. Apakah kekuatan ini cukup? Luan tertegun. Dia melihat senyum percaya diri dari orang dalam kabut hitam dan tahu bahwa itu tidak bisa dipalsukan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, memfokuskan matanya, dan menganggup dengan penuh semangat. Oke, suara Luan serius saat dia berkata dengan tegas, kamu mengajariku untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Selama orang yang ingin kamu selamatkan bukanlah penjahat keji, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Penjahat, ada sedikit fluktuasi dalam suara orang dalam kabut hitam. Perubahan hidup tampaknya berfluktuasi. Dia berkata, jika Anda berpikir bahwa orang yang ingin Anda selamatkan adalah penjahat, Anda dapat memilih untuk tidak menyelamatkannya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa hal-hal baik dan buruk di dunia tidak boleh diceritakan oleh orang lain. Anda harus merasakannya dengan hati Anda. Jangan dibutakan oleh mata dan telinga Anda. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa orang dalam kabut hitam mengatakan ini kepadanya, tetapi dia menduga pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, oke, aku tahu. Orang dalam kabut hitam menganggup. Dia tidak ingin membahas topik ini, jadi dia bertanya, sejak kamu masuk akademi, apakah kamu sudah tahu apa itu Tianyuan? Ya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Karena dia telah memutuskan untuk diajar oleh orang ini, dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya, apalagi orang itu berada dalam persepsinya. Dia berkata, saya baru mengetahuinya hari ini. Bagaimana dengan roda takdir? Orang dalam kabut hitam itu bertanya lagi. Aku tahu. Luan menganggup dan berkata, hanya orang dengan garis keturunan khusus yang dapat memiliki Tianyuan khusus. Lalu apakah kamu tahu bahwa kamu juga memiliki roda takdir? Orang dalam kabut hitam bertanya sambil tersenyum. Apa? Luan tertegun. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak bereaksi untuk sesaat. Dia bertanya seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas. Maksudmu? Aku juga punya roda takdir. Ya, orang dalam kabut hitam tersenyum lebih jelas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, selain itu, kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki dua roda nasib sejak zaman kuno. Apa? Kali ini, Luan benar-benar terkejut. Dia memandang tuannya dengan heran, tetapi menemukan bahwa tuannya tampaknya tidak bercanda sama sekali. Ketika Luan berangsur-angsur menjadi tenang, orang dalam kabut hitam itu bertanya, ada apa? Apakah kamu terlalu terkejut untuk mengetahui bahwa kamu jenius? Luan memang senang, tetapi dia mengerutkan kening dan bertanya, para guru di sekolah mengatakan bahwa keluarga dengan roda takdir semuanya kaya dan berkuasa. Orang tuaku adalah budak, dan mereka bukan guru tahu bagaimana aku bisa memiliki roda takdir. Karena mereka sama sekali bukan orang tua kandungmu, kata orang dalam kabut hitam perlahan, tetapi setiap kata yang dia ucapkan membuat mata Luan melebar. Mustahil, Luan mengerutkan kening dan berteriak, aku menghormatimu sebagai senior, tapi ini yang terakhir kalinya. Aku harus menjadi anak kandung dari orang tuaku. Melihat ekspresi bersemangat Luan, orang dalam kabut hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 12 tahun yang lalu, sebelum saya memasuki persepsi Anda, saya melihat semuanya dengan jelas. Jika kamu berkata demikian, aku khawatir ibumu yang sangat mencintaimu akan sangat sedih. Anda, berhenti berbicara, Luan sangat marah sehingga dia berteriak keras. Melihat Luan yang bersemangat, orang dalam kabut hitam tidak marah dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu dipanggil Luan? Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan langsung terpana di tempat. Aku baru saja mencari ingatanmu. Namamu Lin Xiaoliu. Lalu mengapa kamu dipanggil Luan sekarang? Apakah kamu sendiri yang membuat nama ini? Orang dalam kabut hitam itu bertanya lagi. Luan menatap orang dalam kabut hitam dengan mata terbuka lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Iya, saat jatuh ke sungai, dia memang memikirkan suara wanita yang menyenangkan. Wanita itu berkata, kalau begitu, ikuti nama belakang ibumu, Luan. Dia sangat yakin bahwa wanita ini pasti bukan ibunya. Suaranya terlalu berbeda. Tetapi jika wanita ini bukan ibunya, siapakah itu? Mengapa dia mendengar apa yang dia katakan? Melihat Luan berangsur-angsur menjadi tenang, orang dalam kabut hitam itu merasa lega. Dia tahu bahwa hal semacam ini pasti berdampak besar pada anak berusia 12 tahun, bahkan jika Luan dewasa sebelum waktunya. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang dalam kabut hitam itu. Dengan air mata berlinang, dia tersedak dan bertanya, apakah saya benar-benar bukan anak dari ayah dan ibu saya? Tidak. Orang dalam kabut hitam berkata dengan tenang. Lalu siapa orang tuaku? Luan bertanya lagi. Aku tidak akan memberitahumu, karena itu akan menjadi bencana bagimu jika kamu tahu terlalu dini. Orang dalam kabut hitam berkata, ketika kamu menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, kamu akan tahu. Luan memandangi orang dalam kabut hitam, menarik nafas dalam-dalam, menyeka air mata di matanya dan berkata dengan tegas, senior, tolong ajari aku. Orang dalam kabut hitam akhirnya tersenyum. Melihat Luan yang begitu tangguh, dia berkata sambil tersenyum, di mana aku tadi. Kamu berbicara tentang roda takdir. Luan mengingatkan. Iya, aku bilang kamu satu-satunya yang memiliki dua roda takdir. Orang dalam kabut hitam tiba-tiba teringat. Dia memandang Luan dan berkata sambil menghela nafas, sebenarnya, tepatnya, kamu adalah satu-satunya yang memiliki tiga roda takdir. Terima kasih telah menonton!